Orang Eropa pertama yang datang ke Nebraska adalah Francisco de Coronado, seorang penjelajah asal Spanyol, pada tahun 1541. Dia mengklaim bahwa daerah itu milik kerajaan Spanyol. 100 tahun kemudian, pada 1682, Robert Cavalier, penjelajah lain dari Perancis, tiba di Nebraska, dan mengklaim bahwa tanah itu milik Perancis. Selama abad-abad berikutnya, daerah itu diperebutkan oleh Perancis, Spanyol, dan Inggris. Pada tahun 1800, Perancis menguasai wilayah luas di sebelah barat sungai Mississippi. Pada tahun 1803, Amerika membeli daerah itu, termasuk membeli Nebraska dari Perancis. Penjelajah Amerika, Louis dan Clark, melakukan perjalanan melalui Nebraska pada tahun 1804, memetakan perjalanan mereka, dan melaporkan kawanan besar Bison yang mereka lihat di sana. Ada yang mau menambahkan? Silakan tulis komentarmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan selamat belajar!